Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini tuan, mari jalan. Iya, iya. Kayak gitu. Kita buka lagi aja, Mbak, pintunya, Mbak. Oke, jadi untuk sabuk otomatisnya itu, nah, ketika pintu dibuka, langsung balik lagi ke belakang ya. Betul, betul. Biar kita ketika keluar dari mobil itu nggak tersangkut, teman-teman. Siap. Wah, interior ada sunroof. Udah ada sunroof, ya. Oke. Elektrikanya semua masih berfungsi dengan baik. Tuh, teman-teman, masih normal. Ini sunroofnya bisa dibuka. Terus kita coba tutup lagi. Dan saya itu yang paling amazing sama BMW ataupun mobil Eropa itu, aroma kabinnya, ya. Iya, betul banget. Dan first in person, angki saat masuk mobil ini, nggak mau turun. Karena ini warnanya bagus banget, ya. Warna merah, perpaduan merah dengan warna black itu sangat senada banget. Betul. Ditambah lagi ada di mobil sport satu ini. Merah sporty. Iya, keren banget. Merahnya nggak merah norak lagi. Bahan kulitnya enak banget. Jobnya enak banget. Enak banget. Aduh, ini sih posisi duduknya juara, sih. Juara. BMW itu pantesan orang bilang the ultimate driving, teman-teman. Ini bener-bener posisi duduknya nggak ada lawan, ya. Betul banget. Dan mobil BMW kayaknya semua seri, itu tuh kalau misalkan kita berkendara kencang, tiba-tiba belok kanan, belok kiri, itu kita akan stabil. Betul, nurut mobilnya, ya. Oke, untuk stir, nah dia sudah pakai stir yang model M-Sport, ya. M-Sport. Dan sudah full kulit. Sudah full kulit. Yang M-Sport ini tampilannya itu kurus dan sporty, ya. Iya, betul banget. Nah, desainnya ini keren banget, nih, teman-teman. Dibandingkan dengan stir BMW yang seri 3 yang biasa, ya. Ada apa aja di stirnya, mbak? Di sini ada kontrol audio, ada cruise control juga, dan ada pedal shift. Ada pedal shift-nya juga. Tombol engine start udah ada. Kemudian di sini juga ada... Khasnya BMW, nih, head unit. Khasnya BMW. Head unitnya itu model floating di tengah, ya. Betul. Untuk display-nya, ini resolusinya bagus banget, ya. Iya, betul banget. Dan juga kayaknya, ya, semua BMW, semua varian, semua tahun, pasti begini, nih, bagian sininya. Bagian sini-nya pasti begini. Bagian kontrol AC-nya begini. Dan TV-nya pasti begitu. Kenapa, ya? Dia nggak menghilangkan khasnya, gitu. Iya, itu jadi identitas BMW, ya. Iya. Jadi dari seri 3, seri 5, sampai seri 7 pun hampir mirip, teman-teman. Betul. Beda-bedanya cuma sedikit aja, ya. Ini pengaturan AC pastinya udah digital, dual zone juga. Jadi untuk mengatur entertain system-nya itu bisa pakai BMW iDrive yang ada di sini, ya. Betul. Ini tombolnya juga lengkap. Dan untuk model transmisinya, dia sudah modern menggunakan model joystick, ya. Betul. Oke. Parking brake-nya ini model kayak gimana, mbak? Ini? Nah, manual. Asi tuas. Betul. Jadi mobil ini penggerak roda belakang, untuk ngedrift pun mobil ini masih oke, teman-teman. Betul. Untuk build quality sih, wah, premium semua. Premium semua. Dia juga di bagian setir, nih. Lanjut, ya. Setirnya dia sudah electric seat, dan juga ada memory seat sampai 2 di bagian kanan. Untuk jog-nya, ya. Oke. Dan di bagian kiri pun ini jog-nya udah electric juga, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian bertanya-tanya caranya ke belakang gimana, nggak usah khawatir. Karena jog ini bisa dimajuin sampai ke depan, dan penumpang di belakang bisa masuk dulu. Siap. Jadi bisa dilipat, sliding, seperti halnya R3 di baris kedua, ya. Seperti itu. Ini sih bagian baris kedua masih layak, sih. Luas, luas banget. Buat orang dewasi masih oke, lah. Iya, masih bisa. Betul. Dan juga ini bener-bener semuanya pake premium, ya. Dari kulitnya, semuanya nih, kayak soft touch-nya. Terus lagi speakernya udah Harman Kardon. Dan semuanya lengkap banget. Dan untuk safety-nya tetap safety, karena udah ada airbag-nya di mana-mana. Oke, speaker tadi Harman Kardon, premium, electrical, lampu masih normal semua. Pokoknya di sini nggak ada malfunction, ya. Orang kilometernya tadi berapa? Masih 2.000 nih, kalian bisa lihat ini real. Tepatnya 2.000 berapa tuh? 2.700. 2.700-an, teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke kesimpulannya di depan. Jadi buat teman-teman yang pengen beli BMW ini. Jadi, kalau teman-teman ingin cari BMW seri 4 rasa baru, inilah jawabannya ya Bangi ya. Betul banget. Oke, dapet garansi juga kalau dibeli di sini? Iya dong, kalau misalkan semuanya nih mau beli-mobil di King Galer, mau merek apapun, mau tipe yang manapun, semuanya dapet garansi dari showroom kami yang berupa mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metrik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli, bukan duplikat. Udah deh, perfect. Kilometer rendah. Garansi dapat, bebas cemas, beli cash, beli kredit, bisa. Hati puas, kantong pun puas, belinya di King Galeri. Belinya di King Galeri. Harga cash dan kreditnya berapa nih buat yang mau beli? BMW 435i Coupe Hitam tahun 2015, pemakaian 2016, tangan pertama, kilometernya 2000, pajak bulan 6. Ini dibanderol dengan harga cash 998, dan kreditnya di 955. Di bawah 1 miliar, kondisi seperti baru. Total DP-nya bisa berapa tuh? Oke, total DP-nya ini sih kayaknya bisa dikisaran 300-an juga. Punya uang 300 juta, bisa bawa pulang BMW seri 4 ya. Oke, proses kredit sampai berapa tahun mbak? Bisa sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun, sistemnya seperti apa? Perhitungan lebih detailnya seperti apa? Bisa hubungin langsung mbak Anggi, atau bahkan ownernya langsung Kohendra, boleh ya? Boleh. Lengkapnya saya simpan di deskripsi teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, konten Gerebok Showroom masih tetap jalan, tapi kalau teman-teman suka ataupun ada masukan, teman-teman tulis aja di kolom komentar, teman-teman. Mudah-mudahan video seperti ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih support juga, biar kita semakin semangat ya mbak Anggi ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, semoga kita semua sehat selalu, dan thank you banget mbak Anggi ya. Thank you juga mas. Sampai bertemu lagi dan bye-bye. Bye.